Tep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa muwala Tep, anak-anakku yang berbahagia Kita lanjutkan ya pembahasan tentang rukun iman ya Tapi sebelum lanjut kita Sedikit mengulas tentang iman kepada kitab Yang terakhir Bahwa kita harus meyakini Kitab itu diturunkan Sebagai petunjuk bagi kitab Jadi siapa yang ingin bahagia Dunia akhirat ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran Ya maka kita harus membacanya Kita harus memahami makna-maknanya Dan kita mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Jadi tidak cukup sekedar membaca Nah Tapi ingat ya Kita tidak bisa menjalankan hukum tanpa membaca dan memahaminya Tep, kita lanjut di iman kepada rasul Pertama kita harus mengimani bahwa mereka betul-betul utusan Allah Bukti-buktinya banyak yang dikenal dengan mu'jizat Itu bukti bahwa mereka betul-betul utusan Allah Kemudian kita meyakini bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh Rasul yang terakhir adalah Muhammad Jadi setelah Rasulullah Muhammad Kita harus yakin tidak ada rasul Maka ada orang mengaku sebagai rasul Itu adalah dusta, penipu Kemudian yang ketiga Kita harus meyakini bahwa semua rasul Telah menyampaikan risalahnya Telah menunaikan amanahnya Dan semua rasul Itu mengajak kepada Tuhid Melarang dari syirik Dan sungguh kami telah mengutus Kepada setiap umat rasul Yang mengatakan Yang mengajak sembahlah Allah Dan jawilah Tuhud Dan kita harus percaya Dengan Kisah-kisah yang Allah kabarkan Dalam Al-Quran dan hadith Tentang mereka Jadi misalnya Kisah tentang Nuh Kisah tentang Yusuf Kisah tentang Yunus Dan yang lainnya Kita harus percaya Karena yang menceritakan adalah Allah kabarokat wa ta'ala Dan rasulnya Kemudian Kita masuk di Iman kepada hari akhir Ya Iman kepada hari Akhir Ya Ada Lima yang harus kita imani disini Tapi kita gabungkan dalam slide menjadi empat Yaitu mengimani Apa yang terjadi setelah kematian Jadi harus percaya bahwa Setelah kematian akan terjadi Peristiwa-peristiwa besar Yaitu apa Fitnah kubur Fitnah kubur artinya apa Pertanyaan munkar nakir Tentang Siapa rohmu Ya Apa agamamu Siapa nabimu Itu Kemudian Ada Kejadian yaitu Nekmat Atau Azab kubur Jadi setelah seseorang Ditanyai tentang Tiga hal itu Kalau dia bisa menjawab Dengan benar Maka Dia mendapatkan Nekmat kubur Kalau dia gagal Ya dia mendapatkan Azab kubur Kemudian Mengimani kebangkitan Jadi kita harus yakin Bahwa setelah kematian nanti Semua akan dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala Dalil-dalilnya sangat banyak sekali Dan Sangat mudah bagi Allah untuk Menghidupkan kembali yang sudah mati Wang menciptakan Ya awal menciptakan dari yang tidak ada Menjadi ada Itu Allah bisa Masa mengulangi penciptaan Allah gak mampu Ya kan Kemudian mengimani Perhitungan dan pembalasan amal Ya Jadi semua yang kita kerjakan Semua yang kita ucapkan Itu dihitung Semua sudah tertulis Dalam kitab catatan amal Nanti akan diberikan kepada kita Kemudian apa Allah akan memberikan Balasan Sesuai dengan amal Yang telah kita kerjakan Ketika di dunia Ya Kemudian mengimani surga dan neraka Ini penting ya Surga Tempat yang penuh Dengan kenikmatan Yang telah Allah siapkan Untuk Orang-orang yang Beriman dan bertakwa Neraka Ini tempat yang penuh Dengan berbagai siksaan Yang Allah telah siapkan Untuk orang-orang kafir Dan pelaku Maksiat Jadi surga dan neraka Ini sekarang sudah ada Jadi jangan ragu Wah jangan-jangan surga Tidak ada Tidak ada Sudah Kemudian Yang terakhir Yaitu Iman kepada Takdir Ya Disini Hanya diterangkan bahwa Kita harus percaya Kita harus yakin Bahwa Semua yang terjadi Di alam semesta Dari kebaikan Dan kejelekan Itu sudah Ditentukan Diputuskan Oleh Allah Nah cuman disini Para ulama menjelaskan Bahwa Dalam mengimani Takdir Itu Kita harus yakin Bahwa Allah itu Memiliki ilmu Yang sempurna Sehingga semua Diketahui Allah Ta'ala Gitu Dan Penentuan Takdir Itu didasari Dengan ilmu Ilmu Allah Jadi Allah tidak ngawur Ketika menetapkan Sesuatu Ya Jadi semua Didasarkan Dengan ilmu Allah Yang sempurna Allah Ta'u Yang sudah terjadi Yang sedang terjadi Yang akan terjadi Jika Ketika kita baca hadis Bahwa setiap orang Sudah ditentukan Tetap tempatnya Di surga Atau di neraka Itu bukan karena Allah itu kejam Tapi memang Allah Ta'u Orang ini nanti akan Berbuat demikian-demikian Jika Dia Masuk surga Orang itu berbuat Demikian-demikian Jika dia masuk neraka Allah sudah tahu sebelumnya Kemudian Apa yang diketahui Allah itu Semua ditulis Ya ditulis Jadi Itulah disebut dengan Penulisan takdir Catatan takdir Dan yang ketiga Kita harus yakin Bahwa semua Yang terjadi Itu dikehendaki Oleh Allah Ta'ala Ya apa yang dikehendaki Terjadi Yang tidak dikehendaki Tidak akan Terjadi Ya kemudian Semua itu Diceptakan oleh Allah Ta'ala Ya semua Diceptakan oleh Allah Ta'ala Mungkin ada yang bertanya Loh berarti Adanya Apa namanya Kekafiran Kejelekan Itu Dikehendaki Dan diceptakan oleh Allah Kita jawab Iya Semua yang terjadi Dikehendaki Dan diceptakan oleh Allah Loh Kenapa Allah Menghendaki Dan menciptakan Kejelekan Jawabannya adalah Apa Karena ada Hikmah Ya ada Hikmah Ada tujuan besar Coba kalau tidak ada Orang kafir Kita mau jihad Dengan siapa Coba kalau tidak ada Orang berbuat Maksiat Kita mau amar Ma'ruf Nah munkar Kepala siapa Gitu Ya Kalau tidak ada Orang muskin Ya kita gak akan tahu Siapa orang kaya Ya Maka dari sini Anak-anakku yang saya muliakan Tidak semua Yang dikehendaki Dan diceptakan oleh Allah Itu mesti Dicintai oleh Allah Jadi kadang Allah Menghendaki Menciptakan sesuatu Yang Allah gak suka Nah cuman Allah Ciptakan itu Karena adanya Hikmah tadi Gitu Ya maka Diharapkan Dengan kita mempelajari ini Kita akan Lurus Di dalam memahami masalah Takdir Demikian juga Anak-anakku Setelah keumuman ya Setelah kita membahas Tentang Rukun iman ini Ya diharapkan Semakin benar Keimanan kita Sehingga kita ini Betul-betul menjadi Mu'min sejati Yang mendapatkan Janji-janji Allah Di dunia Maupun di Di akhirat Demikian Subhanakallahumma Babi hamdika Asyadu Allah Ila ilan Tastagfiruka Wa atubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh